Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Biopodcast, persembahan dari program studi pendidikan biologi. Bersama saya, Vita Yaumul Hikmawati. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tidak kalah spesial dengan yang sebelumnya. Beliau adalah salah satu tokoh inspiratif Majalengka. Beliau lebih dikenal dengan Bapak Kopi Majalengka. Kita langsung saja, Kang Gilang Pramudita. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa direlat nggak tadi? Jangan Bapak Kopi Majalengka. Bisa direlat jadi apa? Jadi AA gitu, biar nggak kesannya tua gitu. Menolak tua kita ya. Jadi AA Kopi, oke deh AA Kopi. Ini kenapa bisa jadi kekopi gitu? Setahu saya kan dulu, Kang Gilang ini kan kakak kelas saya, satu tahun di atas saya ya Kang ya. Kita satu SMP, satu SMA, kemudian terpisah di universitas, di perguruan tinggi. Kalau tidak salah dulu di STP Bandung ya, pariwisata. Di situ memang mengambil ke Tata Boga, ke Petiseri atau memang? Sebetulnya di manajemen pariwisata dulu saya. Oh lebih ke pariwisata nih ya? Lebih ke apa ya. Sebetulnya arahnya lebih ke konsultansi pariwisata, bukan teknis kayak Tata Boga. Jadi tidak ada background Tata Boga itu nggak ada? Nggak ada. Pastry gitu nggak ada ya? FNB nggak ada juga. Ah, nah kok bisa? Jadi larinya ke Kopi itu gimana ceritanya nih? Jadi ya sebetulnya hanya berawal dari kesukaan aja. Ah kesukaan. Kesukaan ngopi. Iya, akhirnya jadi bikin gitu. Ah oke. Gitu. Kesukaan nongkrong juga mungkin? Iya itu jelas. Ini kalau boleh tahu, idenya tuh dapat dari mana Kang? Dulu kan jaman 2000, atau saya kuliah ya. Ngerjain tugas biasanya di tempat kopi gitu ya. Walaupun dulu masih belum banyak gitu. Dari situ jadi... Kayaknya bukan belum banyak, tapi nggak ada kayaknya jaman di kita dulu. Iya, bisa dihitung lah. Berapa jari, tiga jari mungkin dihitung. Ya dari berawal dari situ, terus kemudian 2014 kita mulai nyoba bikin kopi sendiri. Waktu itu dikasih sama temen. Itu otodidak atau? Otodidak. Otodidak. Oh, luar biasa ya. Coba bikin sendiri dari... Dulu kan yang kita tahu masih kopi instan ya. Kemudian ada yang kopi yang lebih fresh dari biji, giling sendiri, bikin sendiri dengan alat yang... Masih sederhana. Masih sederhana. Masih sederhana gitu. Dari situ ya muncul ketertarikan dari... Kok ini kopi rasanya bisa beda-beda gitu. Dari situ mulai lebih mendalami, ngulik-ngulik lagi. Akhirnya ya buka warung kopi. Tercipta lah gitu ya. Banyak varian sekarang ya. Iya. Itu awal mulanya tahun berapa? Kalau mulai ngulik raci kayak gitu mungkin 2012-13 kalau nggak salah. Itu proses belajarnya berarti? Iya, prosesnya 2013 lah. 2013. Oke, kedai apa? Kalau kedainya bukanya di 2014. Jadi butuh waktu nggak begitu lama ya berarti ya? Dengan proses yang otodidak itu kurang lebih satu tahun berarti? Satu tahun. Wow. Ya walaupun dulu dengan skill dan knowledge yang masih seadanya bisa dibilang. Tapi ya udah mulai aja dulu gitu. Apa yang membuat... Ah udah deh sekarang waktunya. Buka aja deh gitu. Nekatkah atau memang semuanya sudah diperhitungkan gitu segala sesuatunya? Kalau nekat sih enggak ya. Ya, cuman tetap ada perhitungan-perhitungan tertentu gitu. Dimana kita... Oh kayaknya ini udah... Kira-kira udah enak nih bikin kopinya gitu ya. Udah. Mungkin saatnya ini untuk mulai gitu. Dan... Apa ya... Mungkin momentumnya aja pas waktu itu. Boleh dibilang kopi Apik ini pertama kayaknya ya di Majalinga? Kalau untuk konsep yang seperti itu bisa dibilang pertama ya. Pertama ya? Makanya muncul bapak kopi Majalinga? A-a-a. Oh oke. Saya ralat lagi. Saya ralat lagi. A-a-a kopi oke. Iya, iya. Oke. Dari background tadi, pariwisata. Dari background pendidikan itu dari pariwisata. Relate enggak sih? Ada kontribusinya enggak sih? Dengan usaha yang sekarang dijalani itu? Sebetulnya masih agak sedikit ya. Ada relate sih. Ada relate ya. Karena industri ini kan sama juga tentang dunia hospitality juga. Saya di kampus juga waktu itu belajar soal hospitality-nya, manajemennya bagaimana. Jadi ya ada sedikit relate gitu, tapi enggak 100%. Enggak 100%. Tapi kalau untuk racik-meracik itu benar-benar otodidak. Itu otodidak. Tidak ada kaitannya berarti dengan yang dulu dipelajari di kampus gitu. Enggak ada. Wow. Ini luar biasa loh kalau menurut saya loh. Jadi skill-nya memang dikembangkan sendiri gitu. Iya. Itu memang full sendiri, semuanya sendiri dari nol, sendiri semuanya. Iya. Wow. The power of Google sih sebetulnya. Ah, the power of Google ya. Oke. The power of Google. Baik. Kalau yang diusung di Kopi Apik sendiri itu, Indonesia ini kan banyak sekali ya varian kopinya ya. Iya. Ada Aceh ya. Dia digayu gitu ya. Aceh-Gayu ya. Kopinya terkenal tuh. Ada Toraja. Iya. Kemudian apalagi Lampung ya. Lampung, Bali. Bali ya, Bali. Intamani ya. Hampir setiap pulau kita punya. Bahkan Kalimantan juga sebetulnya punya kopi. Walaupun mereka bukan salah satu penghasil kopi di Indonesia gitu. Tapi mereka juga punya sebetulnya. Nah kalau yang dikembangkan di Kopi Apik sendiri itu dari mana? Kalau kita asal biji kopinya tuh sebetulnya dari, dulu dari Aceh sampai Papua kita punya. Oh. Kecuali ya tadi Kalimantan, dari Aceh kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi sampai Papua Awamena dulu kita punya. Cuma ya mungkin kesini agak lebih selektif lagi untuk memilih biji-biji kopi tadi gitu. Apa yang menjadi, tadi kan selektif dalam memilih, perutimbangan apa? Tentunya kualitas dan harga sih. Kualitas dan harga. Yang paling diminati itu yang di mana? Sampai... Banyak banget ya Indonesia ini kan sebagai salah satu produsen terbesar ya di dunia. Kedua. Oh kedua terbesar. Sekarang kedua. Sekarang kedua terbesar. Setelah? Setelah Brazil. Oh Brazil ya. Brazil kemudian Indonesia terbesar. Produsen sekaligus eksportir ya berarti ya. Dulu ketiga sekarang sudah beranjak naik katanya. Jadi kedua. Berarti produksinya lebih banyak? Iya lebih banyak. Karena sekarang juga udah banyak bermunculan produsen atau prosesor-prosesor di tiap daerah. Jadi ya kuantitasnya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu karena memang kedai kopi banyak jadi produksinya diperbanyak atau sebaliknya nih? Ya mungkin salah satunya itu. Karena banyak permintaan jadi... Permintaannya banyak ya? Ya jadi banyak juga. Di majalah yang kajah kalau saya lihat nih sepanjang Abdul Halim aja nih. Iya. Itu... Lumayan banyak. Banyak banget ya? Iya. Itu ada perasaan ini gak Kang? Khawatir gitu. Wah udah banyak kompetitor nih gitu. Kalau khawatir soal kompetitor sih jujur enggak ya? Enggak ya? Karena saya meyakini satu kalau ya itu tadi Rejekimah mau Alpahili gitu. Kata orang Sundama gitu ya? Iya, iya, iya. Terus selama kita memperhatikan kualitas juga tetap pasti orang akan mencari itu gitu. Mencari rasa gitu. Walaupun mungkin di kedai kopi lain lebih enak. Cuma ada sisi-sisi tertentu yang membuat orang kembali lagi, kembali lagi. Kayak kalau apa ya istilahnya ada place attachment-nya gitu. Attachment dengan tempat, dengan suasana gitu. Jadi ya justru dibalik itu juga karena kita dalam satu komunitas biasanya jadi ya kekeluargaan. Satu dan lainnya saling kenal gitu ya. Terus ya kadang berkolaborasi selain, jadi hampir tidak kentara soal kompetisinya gitu. Menarik ya? Menarik loh ini kalau menurut saya. Ada unsur beraninya juga, spekulasinya tinggi gitu ya. Apalagi tidak punya background pendidikan di sana gitu. Kompetitor sudah semakin banyak, tapi tidak ada rasa khawatir itu sesuatu loh menurut saya. Kalau saya, saya merasa dengan background pendidikan itu setidaknya walaupun tidak berkontribusi banyak terhadap skill misalnya, tapi terhadap cara pikir itu efeknya lumayan besar gitu ya. Kayak misalnya saya background dari eksak katakanlah ya biologi itu dari eksak. Untuk memulai usaha itu sepertinya banyak pertimbangan ini itunya gitu. Kalau dari pariwisata mungkin gak sebegitunya mungkin ya. Ya mungkin. Karena masih relate tadi ya kali ya. Ya karena gitu katanya kalau orang eksak tuh terlalu banyak mikir. Iya mikirnya terlalu banyak jadi eksennya tuh kadang nothing gitu ya. Katanya loh itu. Iya bener, kata saya itu bener. Kata saya bener itu. Khusus untuk saya, gak tau kalau untuk yang lain. Jadi mikirnya kebanyakan, sedangkan kalau usaha itu sendiri kan disitu butuh keberanian, spekulasinya tinggi gitu ya. Iya. Butuh spekulasi. Kalau orang eksak kayaknya mikirnya pertimbangannya itu banyak. Banyak ya. Pertimbangannya banyak. Bukan hanya sekedar untung ruginya. Iya. Tapi banyak hal lah yang dipertimbangkan. Betul, betul. Ini untuk punya keberanian itu dari mana Kang? Apa ya? Soal keyakinan ketika tadi ada kesempatan, ada keberanian, keyakinan. Terus disitulah kita harus melihat atau pandai menciptakan momentum. Karena yang saya rasakan tuh awal langkah kecil yang paling awal yang dirasa sulit. Tapi ketika udah melangkah gitu. Satu langkah pun itu jadi, ah kenapa kita udah maju satu langkah, kenapa harus mundur lagi. Biasanya dari awalnya itu kita harus dikerekatkan lah gitu menciptakan sesuatu. Iya, iya. Tapi waktu itu lingkungan mendukung ya? Keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendukung. Dan itu kan memanfaatkan halaman rumah orang tua ya? Iya, betul. Dan itu tapi dapat dukungan? Alhamdulillah, didukung juga sama orang tua. Ih, luar biasa ya. Keren ini menarik loh kalau menurut saya. Berbicara eksak nih. Dulu dari IPA juga kan? IPA. IPA ke jajaden gitu. SMA dari IPA ya? IPA, IPA. Dari IPA. Apa yang di, kita dari biologi nih. Apa yang paling diingat dari biologi? Paling diingat dari biologi apa ya? Dulu saya hafal siklus menstruasi. Yang dihafalnya siklus menstruasi. Keren, keren. Ulangan itu dapet bagus pas sebagian itu. Entah kenapa, aneh juga. Itu nempel banget ya kayaknya. Ngenal banget kayaknya itu siklus menstruasi ya. Kelas tiga itu waktu itu. Karena waktu itu harus dijelaskan ya? Iya. Di diagramnya itu harus dijelaskan. Iya betul. Sekarang masih ingat mungkin? Udah enggak. Udah enggak? Ditalnya udah enggak. Enggak ya? Tapi kalau bahasa latinnya untuk kopi, ingat dong? Eh, tahu dong? Tahu, tahu. Apa tuh? Kalau kan ada tiga jenis kalau di Indonesia. Tiga spesies ya? Ya, tiga spesies. Ada Covea Arabica, itu yang jenis Arabica. Ada Covea Robusta. Robusta ya? Ada Covea Liberica. Liberica itu umum enggak sih di Indonesia? Kalau di Indonesia sebetulnya bukan umum ya. Maksudnya? Kalah populer dari... Kalah populer? Sebetulnya banyak, tapi kalah populer dari Arabica sama Robusta. Yang paling populer mungkin Robusta? Arabica? Arabica. Di antara dua itulah ya? Iya, tapi jumlah kuantitinya masih lebih banyak Robusta. Oh, lebih banyak Robusta ya? Di Indonesia? Di Indonesia. Itu apa yang membedakan secara taste dari dua? Antara Arabica sama Robusta itu? Rasa, karena mungkin dari genetikanya juga berbeda ya. Kalau Arabica lebih banyak, kromosomnya lebih banyak secara genetik. Jadi rasanya juga lebih, spektrumnya lebih luas gitu. Lebih beragam cita rasanya. Kalau Robusta, karena kromosomnya mungkin sedikit secara genetik. Jadi ya rasanya enggak terlalu banyak seperti Arabica gitu. Jadi di Indonesia lebih bisa diterima yang lebih banyak peminatnya itu ya? Peminatnya, saya belum punya data, tapi sekarang sih kayaknya ya Arabica yang sedang banyak diminati. Banyak diminati ya. Karena tadi mungkin rasanya juga beragam, satu daerah dan lainnya, atau bahkan dari cara proses pascapanen yang beda juga menghasilkan rasa yang beda gitu. Jadi itu yang banyak diminati. Oke, berkaitan dengan kopi nih, Kang. Meraci kopi tadi. Gimana sih sebenarnya menghasilkan satu cangkir kopi yang enak tuh? Yang enak. Itu masalah bahan baku kopinya, atau komposisi dengan campuran lainnya? Atau dua-duanya? Banyak variablenya. Banyak variablenya. Banyak variablenya. Terus juga, ya kalau enak kan relatif ya. Tapi yang enak tapi mungkin belum tentu orang lain suka, atau ada enak tapi nggak nyaman misalnya ada keduanya. Ada enak tapi meninggalkan pahit. Iya, kalau kita ambil secara umum enaknya itu sebetulnya banyak variabel yang diperhatikan dalam menyeduh cangkir kopi. Jadi suhunya, misalnya suhu air, kemudian si kopinya itu digiling seberapa halus, terus waktu penyeduhan, alat juga pengaruh. Oh, penggilingan juga ada ini nih ya? Iya, ada ukuran halus, sedang, kasar. Itu juga menghasilkan rasa yang beda-beda. Oh, jadi tekniknya banyak ya? Banyak sekali variablenya. Belum lagi misalnya proses si kopinya, jenis kopinya, wah banyak pokoknya. Nggak habis-habis sampai sekarang juga. Oh, gitu. Jadi di Kopi Apik sendiri ini sudah ada berapa varian? Varian jenis, maksudnya Arabica apa gitu. Yang dipakai apa? Arabica, Robusta? Arabica dan Robusta. Arabica dan Robusta. Kalau minumannya, yang varian minumannya apa? Aduh, banyak. Udah banyak banget ya? Lebih dari 20. Oh, udah lebih dari 20 ya. Awalnya, awal ketika buka, baru mulai? Buka paling ya, kalau yang panas cuma Vietnam Drip, V60, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, hmm, apa lagi? Sekitar itulah mungkin. Yang umum-umum ya? Iya, yang umum. Sekarang sudah semakin banyak. Berarti sudah makin banyak eksperimen juga? Trend error-nya udah banyak. Banyak. Karena trend juga bergulir, berubah, jadi kita juga harus tetap beradaptasi. Jadi bikin menu apa lagi nih untuk mencari atau mengadaptasi trend yang lagi hype sekarang. Oke, ngomong-ngomong masalah trend nih, Kang. Ada banyak pengusaha yang mempertahankan ideologi, idealisme gitu ya. Ada yang apapun dijual, yang penting ikut trend gitu. Kang Gilang sendiri berarti termasuk yang mana nih? Yang mempertahankan idealisme, ah pokoknya mah kopi, saya mah yang jual kopi, kopi gitu. Atau yang mengikuti trend pasar, oh ini lagi trendnya lagi kesini nih sekarang gitu. Iya, kalau dari sebagai pebisnis ya, tetap kalau saya pribadi sih tetap harus ada satu idealisme yang dipertahankan, tapi juga tetap harus adaptif dengan trend karena, ya tadi karena bisnis harus tetap bergulir gitu ya. Jadi fleksibel ya. Tapi tetap ada, misalnya ada pakemnya yang harus kita pegang. Apa itu? Kalau boleh tahu. Ya apa ya, terdiri, eh salah satunya ya tadi quality gitu ya. Kualitas ya. Kualitas yang kita sebetulnya yang mau kita kedepankan itu memang dari awam mau mengangkat kopi Majalengka ini supaya lebih dikenal lah sama masyarakat luas gitu. Makanya selain kita bawa kopi-kopi dari daerah lain juga, tetap pengennya kopi lokal juga ikut terangkat gitu. Bagaimana caranya tuh untuk mengangkat kopi lokal? Ya yang paling simpel harus ada di kedai kita nyedain kopinya gitu. Sudah ada berarti kopi lokal kita? Sudah ada. Itu dari daerah mana? Daerah Lemah? Lemah Sugi ya. Lemah Sugi, Ergapura, Cingambul. Oh udah mulai banyak ya. Gimana rasanya dibandingkan dengan yang lain? Tidak kalah atau? Tidak kalah enak dari yang lain. Di kopi-opi sendiri ada? Ada. Disediakan? Ada. Oh, wow menarik ya ini ya. Ternyata di Majalengka sendiri sudah ada banyak penghasil kopi. Dan di kopi-opi sudah disediakan beberapa varian. Itu memang sudah dalam bentuk minuman atau dalam bentuk kopi serbuknya atau gimana? Kalau kita kan ngambil biji mentahnya dari produsen tuh. Nah kita sangrai sendiri dengan beberapa pendekatan yang diperlukan. Misalnya ada yang frostingannya untuk frostingan gelap, ada yang terang. Nah itu disesuaikan juga. Terus kebutuhannya untuk apa? Roastingannya gelap, terang tuh apa nih? Misalnya awam nih. Tingkat sangranya gitu. Awam. Karena ada sangranya yang gelap atau gosong. Berarti lebih lama gitu ya? Ya lebih lama. Lebih lama roastingnya. Terus ada yang medium, ada yang light istilahnya kayak gitu. Nah itu ya disesuaikan dengan kebutuhan juga. Mau bikin apa, misalnya jenis-jenis minuman apa, itu kebutuhannya, roastingnya beda? Iya. Wow! Sebegitunya ya? Iya betul. Menarik ya, ternyata bukan hanya sekedar suhu dari air, tapi juga dari penggilingan gitu ya? Iya banyak variablenya. Banyak variabel ya? Bahkan mineral. Itu beda tangan, itu lain rasanya loh. Iya, katanya begitu. Saya merasakan sendiri ya soalnya. Iya seringnya memang begitu. Walaupun misalnya variablenya kita udah kontrol ya, misalnya suhunya di segini, waktunya segini, gramasi kopinya segini. Tapi tetep kalau tangannya beda, yang nyeduhnya katanya beda lagi hasilnya gitu. Itu apa yang beda kan? Ya itu. Padahal kan suhunya sudah ditentukan, gramasinya gitu, sudah di standarkan gitu ya. Ya itu apa ya, bagian dari dinamika aja mungkin. Ya karena manusia kan bukan mesin yang bikin, jadi ya itu. Pasti ada errornya berapa persen, jadi rasanya juga bergeser berapa persen gitu. Karena untuk meminimalkan itu gimana? Nggak mungkin kan menghandle sendiri terus-terusan kan? Iya. Karena beda kalau yang sama onernya yang bikin sama yang lain itu agak beda, itu rasanya nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin, bener. Seriusan? Ya, sebetulnya kan kita untuk meminimalisir tadi ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Misalnya dengan alatnya juga, alatnya disesuaikan. Kemudian ya tadi ada transfer knowledge yang bahwa saya bikin seperti ini, rasanya gini, ini harus bisa sampai, paling tidak mendekati lah gitu. Paling tidak mendekati. Walaupun tidak 100 persen gitu. Kalau 100 persen nggak mungkin kayaknya ya. Beda tangan, beda rasa. Iya biasanya. Ya paling 93,6 lah. 93,6. Masih ada ini nih ya. Oke deh. Jadi tadi background pendidikan sudah, background pendidikan lumayan ada relate gitu ya. Iya. Kemudian, saya mau ngomong kopi majalengka lagi deh. Seberapa intinya sih kopi majalengka? Kalau menurut Kang Gilang sekarang sudah mulai diangkat, sudah mulai banyak di ini atau gimana? Sekarang sih sudah, sudah apa, lebih populer juga terus kualitasnya juga lebih baik dari tahun ke tahun. Bahkan beberapa... Eh sebentar, sorry saya potong. Kualitasnya lebih baik dari tahun ke tahun. Iya. Itu karena apa? Kalau kita, apa ya, contoh aja kemarin misalnya, ada yang namanya event Cup of Excellence Indonesia. Jadi itu tuh ajang untuk pelomba buat para penghasil kopi dari berbagai daerah. Jadi itu ada di skor, mana kopi yang punya skor tertinggi itu yang juara gitu. Itu berdasarkan apa penilaiannya? Jadi penilaiannya itu ada panel juri, jadi setiap panel itu dia nyobain, nyicipin. Tentunya dengan beberapa standar yang sudah ditentukan gitu ya. Dicicipin, kemudian mereka kasih skor gitu. Tapi itu bisa subjektif nggak sih? Kan ada standarisasinya. Jadi yang ngejuriin tuh harus punya, jelas harus punya sertifikasi kemudian yang kompeten lah gitu ya. Sampai tingkat sangranya juga dihitung, apa ya namanya? Ada namanya tuh nilai agtron, nilai agtron itu tingkat kegelapannya. Jadi yang dikuantifikasi gitu, jadi kualitasnya segini dikuantifikasi, dikonversi jadi angka. Jadi standarnya harus misalnya 80, semua harus 80. Semakin gelap semakin bagus skornya? Belum tentu, tergantung kopinya apa atau bagaimana? Misalnya satu dari semua peserta ini, harus ditetapkan angkanya 80 misalnya. Supaya semua standar kan. Nah setelah itu kemudian di juri, mana yang paling, bukan paling enak, paling tinggi skornya. Standarnya. Itu juga ada beberapa variabelnya kan. Misalnya ada dari aroma, dari sweetness, dari flavor, dari bodinya seperti apa, itu kemudian dikalkulasi. Hasilnya bagaimana? Kemarin tuh Kopi Majalengka lolos sampai ke tahap juri nasional. Tapi belum lolos sampai ke tahap juri internasional. Tapi itu juga merupakan pencapaian yang cukup membanggakan kalau buat saya gitu. Itu berarti dibandingkan dengan dari daerah lain yang sudah punya nama? Iya. Satu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kan berarti. Dibandingkan, ya katakanlah yang sudah lebih dulu punya nama gitu. Iya betul. Itu berarti pencapaian yang keren ya? Iya. Itu karena apa? Peningkatan ini karena apa? Pertama ada apa ya, semacam bukan tuntutan. Mungkin ada stimulasi dari para penikmat dari industri di hilir gitu. Sehingga dia ada tuntutan ke hulu supaya dia lebih meningkatkan kualitasnya. Karena preferensi pasar juga udah berubah, sudah semakin melek soal rasa. Jadi ya mau tidak mau mereka juga harus lebih meningkatkan kualitas itu gitu. Nah untuk mengujinya itu, ya itu tadi misalnya salah satunya dia ikut lomba atau ajang kapal excellence itu gitu. Sampai dimana sih kopi yang mereka hasilkan bisa beradu dengan kopi yang lainnya gitu. Oke. Menarik ya itu ya. Itu tahunan atau? Ini yang pertama kali di Indonesia. Oh ini yang pertama kali. Pertama kali dan Majalengka sudah bisa membuktikan gitu ya. Iya. Keren ya. Itu kan berapa banyak, ratus sampel gitu. Yang dikirim dari seluruh Indonesia. Ya Majalengka udah masuk 48 besar juga itu udah cukup bagus sih menurut saya gitu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, yang asam atau yang kadar keasamannya tidak terlalu tinggi yang diminati itu? Kan ada yang suka dengan yang asam gitu ya? Kayaknya lebih banyak yang tidak terlalu asam kayaknya. Tidak terlalu asam ya? Kalau kita lihat, karena yang menikmati kopi Arabica juga masih belum Arabica specialty ya istilahnya. Itu yang tadi yang kualitasnya lebih bagus. Masih belum terlalu banyak lah. Kayak gunung es gitu. Kalau gambarannya gitu. Jadi di atas puncaknya masih sedikit tapi kebawahnya sebetulnya masih. Nah itu yang bukan salah sih sebetulnya. Karena soal selera aja gitu. Kayaknya seperti itu. Ternyata seleranya lebih ke yang lebih banyak krimernya dibanding kopinya gitu ya. Oh iya mungkin itu juga. Sekarang trendnya lebih kayak gitu ya sekarang ya. Dibanding dengan yang kopinya lebih kuat gitu. Iya. Dan ininya juga kan kalau dulu kopi itu identik dengan bapak-bapak. Dengan laki-laki lah gitu. Dengan para pria gitu. Kalau sekarang kan sudah semakin luas. Bahkan anak-anak muda, anak-anak ABG juga sudah mulai menikmati kopi gitu ya. Dulu yang memang gitu istilahnya kopi itu minuman yang maskulin gitu. Iya. Tapi justru sekarang karena trendnya juga sudah lebih dapat diterima gitu. Kayak gelombang es kopi susu itu sebetulnya membuka sekali apa ya peluang atau membuka pasar yang tadinya orang nggak suka minum kopi jadi lebih suka minum kopi gitu. Iya. Bukan hanya kopi, sop sekarang minimarket aja hampir di semua minum kopi. Betul. Ada tuh, es kopi susu gitu. Tapi tidak takut kehilangan ini ya konsumennya? Enggak sih kalau... Penjualan juga tidak, tidak ada penurunan semenjak menjamurnya kedai kopi di Majalengka. Atau memang ada... Kalau penurunan ya mungkin disebabkan... Cuma disebabkan pandemi aja. Pandemi. Waktu pandemi turunnya lumayan atau... Terjun bebas. Oh gitu ya. Terjun bebas. Banget itu. Berdampak sekali. Oh gitu. Sampai harus ngekat karyawan nggak? Alhamdulillah sih nggak. Cuma kita mengatur shift aja supaya... Jadi mereka nggak ada yang dirumahkan gitu. Nggak ada yang dirumahkan ya alhamdulillahnya. Tapi sekarang sudah balik normal kan? Ya udah relatif normal lah. Udah balik normal ya. Udah aman lagi sekarang. Mudah-mudahan seterusnya. Seterusnya aman ya. Ini kalau berbicara di Majalengka nih ya Kang. Ada asumsi bahwa... Kalau mau buka usaha di Majalengka. Terutama kuliner. Itu kalau kita bukan... Bukan bagian dari satu komunitas tertentu gitu. Itu mati gitu. Agak sulit gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Nggak tahu saya... Nggak bisa bilang bener atau nggak ya Erna. Kalau bukan bagian dari suatu komunitas. Komunitasnya yang nongkrong di situ, yang makan di situ ya komunitasnya dia aja gitu loh. Bener nggak sih kayak gitu? Mungkin bisa benarnya juga karena... Apa ya... Komunitas itu sebetulnya sebagai... Kalau saya bilang... Selain... Kan kapital itu... Yang modal itu selain ada modal finansial, ada modal sosial ya. Itu juga jadi salah satu modal sosial. Jadi salah satu modal juga sebetulnya. Supaya... Ya Pak, paling nggak... Komunitas ini membuat... Sisi pebisnis bertahan gitu. Kayak kemarin juga terasa saat pandemi gitu kan... Ya yang jajan tuh yang itu, itu aja teman-teman gitu ya. Itu tanpa disadari mereka yang menyelamatkan kita gitu. Dan... Oh ternyata ini juga betul sebagai... Selain modal, finansial, skill, knowledge, ya itu tadi juga ada. Sosial kapital, modal sosial yang... Salah satunya bisa... Berarti besar ya? Iya. Besar ya? Bisa menyelamatkan bisnis gitu ya. Mendukung, support. Memang Kang Gilang sendiri masuk komunitas mana nih? Saya masuk komunitas Aldicu. Apa itu? Halim Dicukur. Aduh nyesel nanya. Seriusan ini, seriusan Kang. Nggak bercanda. Komunitas mana yang... Maksudnya... Ini ya... Kalau dulu tidak salah, kalau tidak salah dulu... Pencinta alam ya? Ya, pencinta alam. Ada... Karena kalau saya main kesana, Ngopi di sana tuh... Pasti orangnya, oh iya, oh iya ini saya kenal. Oh iya ini. Iya, iya, iya. Iya kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya, katakanlah nih ya. Kang Gilang bukan seorang pecinta alam. Bukan termasuk dalam komunitas itu. Mungkin nggak Kopi Api ini bisa bertahan sampai sekarang? Susah juga nih jawabnya. Susah juga ya? Yes, akhirnya. Ya, mungkin juga mungkin. Mungkin karena itu juga... Ya, sadar tidak sadar itu jadi modal kapital... Eh apa? Sosial kapital saya di awal. Sosial kapital kami di awal gitu. Tanpa mereka juga mungkin kita nggak bisa akan seperti ini sekarang gitu. Karena itu lebih kuat ya. Dari mulut ke mulut itu kan. Iya, iya. Viral itu kan. Lebih cepat dan lebih besar pengaruhnya. Iya. Apalagi ngeliat, eh kok tiap lewat kesana rame terus. Alhamdulillah. Jadi mau nggak mau itu menarik orang untuk datang gitu. Membangkitkan rasa penasaran orang. Saya terus terang nih ya. Ini Kopi Api 2014 ya? Saya baru kembali dari Wendung. 2014 baru balik lagi ke sini. Begitu tahu Kang Gilang buka itu di sana, di Jalan Satari yang katakanlah dulu... Sepi. Sepi ya Kang ya? Iya. Terus mau buka di sana, jujur saya ada perasaan. Ah, seriusan ini? Jujur, jujur, seriusan. Seriusan ini mau buka di sini? Tapi kok ternyata saya termasuk orang yang sering datang ke sana? Menyebabkan memang ya daya taringnya ya. Apa ini? Ininya apa nih? Strategi marketingnya gimana nih ceritanya di awal? Strateginya... Sebetulnya tidak ada apa ya... Marketing... Yang di khususkan? Yang di khususkan, enggak ada. Enggak ada. Waktu itu ceritanya gini, waktu itu kan baru Instagram masih belum populer. Iya, dulu belum. Cuma Facebook mungkin ya. Facebook, Twitter. Saya bikin pengumuman aja di Facebook. Mau buka kedai kopi tanggal segini, jam segini gitu. Sama kontak teman-teman, karena mungkin dulu tempatnya juga kecil. Jadi ya... Memang waktu itu penuh. Dari buka sore, jam setelah asar lah gitu ya, sampai malam. Ya saya berdiri aja semalaman. Belum... Sampai tutup gitu ya. Karena masih sendiri semuanya waktu itu. Dulu berdua. Oh berdua. Dan itu penuh banget tempat. Jadi ya Alhamdulillah dari situ mungkin ada kesan yang tertinggal dari orang-orang yang datang. Dia menceritakan ke temannya. Temannya ngajak lagi temannya gitu. Nah itu mungkin yang jadi hikmahnya pada saat itu gitu. Karena dulu juga mungkin kopi, sajian kopi yang seperti itu belum ada di majaringka gitu. Saya awalnya mikirnya karena tahu dari STP Bandung. Saya mikirnya, oh mungkin yang jadi andalannya itu pastri-nya gitu. Sama sekali gak ada kepikiran, oh ke kopinya gitu. Oh mungkin ke pastri-nya gitu, yang dijual gitu. Tapi ternyata enggak ya? Enggak dulu. Karena gak ada yang bisa bikin juga. Oh gitu ya. Masih awal-awal gak sama sekali kesana justru? Memang dari awal difokuskan ke kopi? Iya, kopinya. Kalau pastri itu mulai muncul belakangan? Belakangan. Itu juga semacam kolaborasi aja sama temen ada yang bikin pastri. Masukinlah sini gitu. Cuma ya sebagai pendamping aja gitu. Iya bener. Sekarang sudah semakin meluas ya? Iya, alhamdulillah. Malah rumah mamah yang udah semakin mundur ya. Udah luas sekarang ya? Udah ke belakang ya? Garasi itu paling yang di ini. Udah abis ya? Sekarang udah jadi ini semuanya. Ada kepikiran buat live music gitu disitu Kang? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Karena tempatnya juga kecil terus berdekatan sama tetangga. Tetangga sih ya. Kan terlalu ini ya. Kalau ini. Oke. Itu menarik ya. Berarti sampai sekarang itu sudah sekitar 6 tahun? Eh 7 tahun. 7 tahun ya? Oktober kemarin genap 7 tahun. Eh September sorry. Oh September awalnya dulu. September 2014. Wih keren lah. Kedepannya gimana Kang? Ada rencana buat semuanya serumah-rumah mungkin? Bukan cuma garasi? Enggak lah. Enggak. Atau buka cabang dimana gitu? Kalau buka cabang udah banyak sih yang nanya, nawarin. Ayo buka cabang. Tapi apa ya? Itu bagian dari idealisme? Enggak mau buka cabang? Bukan juga. Bukan juga. Bukan juga. Cuma apa ya? Lebih ke... Kenyamanan mungkin ya. Kenyamanan dari siapa? Dari konsumen atau dari Kang Gilang sendiri? Dari kita, dari saya ya. Dari teman-teman juga yang di copy-upik gitu. Bukan dari sisi konsumen. Kalau dibilang pengen sih pengen gitu. Punya tempat yang lebih besar, yang lebih nyaman buat pengunjung, pengen banget. Cuman... Cuman ada tapi-nya nih? Ada tapi-nya? Saya nunggu tapi-nya dari tadi. Saya nunggu tapi-nya apa nih tapi? Tapi... Semacam nyawanya gitu. Nyawanya bakal sama gak sih dengan copy-upik yang sekarang gitu. Soul vibes-nya gitu. Vibes-nya gitu. Belum tentu tempat yang lebih gede, terus lebih mewah gitu. Tapi vibes-nya gak dapet karena... Ya... Orang terbiasa dengan copy-upik seperti itu gitu. Bukan... Artinya bukan mengesampingkan kenyamanan pengunjung. Tapi... Apa ya? Ada... Itu ada vibes yang... Agak susah juga menjelaskannya gitu. Karena kalau ngeliat coffee shop yang lain kan mereka sudah menawarkan tempat yang lebih modern katakanlah ya. Lebih cozy, itu lebih ya... Lebih kayak coffee shop lah gitu. Iya, tapi gak ada keinginan untuk itu ya? Kalau keinginan, jujur ada. Cuma itu tadi, tapi... Apa... Bener ini pilihan yang tepat gitu ya untuk memperbesar atau misalnya buka cabang lagi yang lebih besar gitu. Ada spekulasi lagi di situ ya? Iya, ada spekulasi. Tapi juga... Iya... Kalau nih ya, kalau lah. Katakanlah nih ya, ada investor nih. Investor. Yang mau... Berinvestasi. Buka deh di satu tempat yang lebih modern, lebih besar, lebih... Wow gitu ya. Gimana ceritanya tuh? Udah... Siapa tau nih ada nih ceritanya. Udah banyak sih. Oh udah banyak. Bukan banyak lah, ada beberapa gitu ya. Nawarin. Cuma ya... Dulu masih menolak dengan halus gitu ya. Bukan karena satu sisi tadi gitu, kemudian juga kemampuan kita buat mengelola investasi orang tuh kan nggak mudah gitu. Nah itu juga ada pertimbangan yang lebih besar gitu. Terus... Mungkin kalau mau invest, ya udah bikin, ayo. Cuma namanya jangan copy-upik deh gitu. Misalnya yang lain gitu. Mungkin sempet ada kepikiran gitu gitu. Ah gitu. Iya. Tapi kan copy-upik udah punya nama yang luar biasa nih. Udah lumayan lama juga gitu. Iya, iya. Kenapa nggak justru menjual nama besarnya itu gitu? Kalau yang lain kan kebanyakan seperti itu ya. Iya. Udah punya nama. Ya. Sensei, banyak gitu kan ya. Kalau ini justru sebaliknya ya. Iya, sebaliknya. Idealismenya di situ ya. Ya mungkin itu idealismenya ya. Mungkin gitu. Ya pokoknya, ya copy-upik seperti itu, apa ya, jiwa dan raganya tuh seperti itu gitu. Karena belum tentu misalnya di tempat yang berbeda, dia punya jiwa dan raga yang sama gitu. Oh, menarik nih. Keren. Oke, Kang. Saya lompat sedikit ke biologi lagi nih. Karena kami dari pendidikan biologi. Biologi punya visi salah satunya menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa bio. Entrepreneur. Ada entrepreneur-nya di situ. Iya. Ini buat adek-adek mahasiswa nih, kira-kira apa nih tips? Tips, trik-nya buat usaha tuh gimana? Usaha, yang pasti kita harus punya knowledge-nya dulu ya, skill, knowledge. kemudian juga yang paling penting kita harus suka apa yang kita kerjakan gitu. Love what you do, do what you love gitu ya. Oh, menariknya. Nah itu yang apa ya, menurut saya punya memberikan energi yang lebih besar dari... Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Iya. Ada dorongan yang lebih besar gitu. Nah itu... salah satu modal yang penting juga gitu. Ketika kita mau jadi biopreneur gitu. Itu... Ya, pandai membaca peluang gitu. Terus... Apa ya... Rata-rata kan kalau kita tuh aduh kepentok modal nih, modalnya susah. Nah itu dia. Itu yang saya kebanyakan mendengar emang termasuk saya sendiri itu mengalami kesulitan modal. Sebetulnya banyak pilihan selain dengan perbankan gitu ya, sebetulnya banyak pilihan sekarang. Ya misalnya... Apa itu pilihannya? Ya tadi kayak mengundang investor, kita menawarkan konsep dan lain sebagainya gitu. Pitching lah istilahnya gitu, presentasi kepada investor. Sematang mungkin itu siapa tahu kan dia mau ngasih invest gitu. Kayak pilihan-pilihan gitu. Terus juga... Misalnya patungan sama orang-orang yang mempunyai pikiran yang sama gitu. Di Apik sendiri ada? Ada. Ada seperti itu? Ada. Kita kan sebetulnya bertiga gitu ya. Jadi itu modal patungan, saya punya tempat, modal patungan, akhirnya jadi gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Jadi ngajak... Tapi mengkombine ide dari tiga orang itu gimana ceritanya? Nah itu yang... Pernah ada selek-sek gitu nggak sih? Selek sih nggak ada ya. Tapi ya beda faham, mungkin ada beda cara. Tapi dari awal mungkin visi dan idenya kita udah sama aja dia. Udah lah gitu. Terus saling memahami aja gitu. Oh si Uma misalnya... Iya karakternya kita harus bisa menyeimbangkan gitu. Tips-tipsnya kayak gitu. Tipsnya itu ya. Oke keren tadi. Love what you do, do what you love. Gitu aja ya. Iya. Oke itu jadi penutup kita di hari ini ya. Oh iya. Sebetulnya biologi juga relate sekarang sama kopi gitu. Iya banget, banget. Bukan hanya tadi ya. Sekarang juga kopi disentuh dengan sains gitu banyak. Dan kemarin juga salah satunya ahli mikrobiologi, mikroorganisme itu... Berperan dalam memproses si kopi menjadi lebih menarik gitu. Jadi sekarang tuh udah kemana-mana lah spektrumnya. Dimensinya jadi bukan hanya kopi. Ya kopi tapi dimensinya lebih luas. Bisa ke sains, bisa ke teknik, apalah semuanya. Mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi ya dengan biologi. Nah itu yang saya tunggu dari tadi. Bisa mengasihkan sesuatu gitu lah ya. Saya tunggu kata-kata itu padahal dari tadi aja baru keluar. Untung dikeluarkan. Itu sebagai penutup aja nih kata-kata tadi ya. Jadi yang pasti love what you do, do what you love. Terima kasih Kang Ilang. Ya sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih.